Pada 2 Maret 2024, Aston Starkey, remaja berusia 13 tahun dengan kelainan Down Sindrom, ditemukan terkapar tak berdaya di sebuah hotel di area Alabama, Amerika Serikat. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa remaja itu tidak berhasil diselamatkan. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa Aston meninggal karena malnutrisi dan dehidrasi parah. Ia diabaikan dan tidak diurus dengan baik oleh ibu kandungnya sendiri. Sang ibu yang diidentifikasi sebagai Serena Starkey, 53 tahun, melarikan diri dan tengah dalam pengejaran polisi. Namun pada 21 Juni 2024, Serena ditemukan sudah meninggal dunia. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum mengungkap penyebab dari kematian Serena.